Kalau kita ingin benar-benar private ya, memang kita mending saat nggak usah punya handphone Nggak usah akses internet, nggak usah punya handphone Selamat malam Sobat Encyclo, kali ini bersama saya Ibad, salah satu kontributor encyclo.com Nah pada malam kali ini, kita akan membuat edisi pertama podcast encyclo.com Dan selanjutnya kita akan mencoba terus untuk membuat beberapa podcast-podcast yang lainnya Saya ditemani oleh beberapa kontributor di kemudian hari Tapi malam ini kita sedang berhadapan dengan salah seorang tamu Yang sudah juga pernah mengisi video kita di seri tentang sysadmin Mas Vivo ya Selamat malam Oke, ini saya perkenalkan nggak Mas? Nama saya Pimo Saya praktisi di bidang IT Yang betulan secara profesi saya adalah seorang sysadmin, sistem administrator Singkatnya seperti itu Oke Mas Vivo aslinya apa? Kalau saya aslinya adalah Monosobo, Jawa Tengah Jawa Tengah, ya Bergiat di Jogja? Sudah, kalau pekerjaan itu sudah 2004 Oke, sudah 2004 Baik, teman-teman Mas Vivo ini saya kenal sudah cukup lama sebenarnya Tapi baru kali ini punya kesempatan untuk ngobrol agak serius dan membagikannya kepada teman-teman sebenarnya Itu kalau ngobrol berdua, main gitar itu sering mungkin Lain waktu podcast-nya berisi akustik mungkin ya Lagu-lagu 80 ke bawah kayaknya Iya, nostalgia Iya, nostalgia lah kira-kira begitu Nah, malam ini kita akan coba diskusi sesuai dengan bidangnya Mas Vivo Bicara tentang Karena Mas Vivo ini adalah pegiat IT Maka diskusi kita tentu tentang IT Nggak mungkin saya diskusi dengan Mas Vivo Soal ayam, soal kambing gitu Meskipun ada kemungkinan juga Tapi lebih baik kita fokus ke kapasitas Mas Vivo Mas Vivo, untuk sampai kata pegiat IT itu Mas Itu definisinya, apa sih Mas pegiat IT itu Mas? Pegiat IT itu cukup banyak ya Bidangnya Karena bidang IT sendiri sangat banyak Mulai dari multimedia Multimedia masuk ya? Bisa dianggap masuk Bisa dianggap masuk Kemudian hingga ke programming mungkin ya Oke Dan sehampir semua pekerjaan yang mendukung Di sana Itu bisa-bisa aja dia ikut apa Rumpun teknologi informasi IT itu Mas? Kalau ada jasa, tukang install Apa namanya Sistem operasi gitu Mas masuk? Masuk juga Masukkan kalau di perusahaan Ada petugas seperti itu itu technical support Ah, technical support? Ya, saya dulu juga technical support gitu Oke Install engineer Tukang install Tukang install, oke oke Ada misalnya ada teman yang teriak-teriak ada virus, kena virus Ya, saya datang Kemudian Apa Analisa sebentar Kemudian Insta antivirus Sakus virus Seperti itu Untuk bicara sebelum tadi banyak lingkupnya ya Tapi saya mau tahu sebenarnya Mas Bimo ini sekolahnya IT enggak? Tidak Tidak ya? Tidak sekolahnya Mas Bimo Saya dari Titanic Mesin Duitanya dari Titanic Mesin Tactic Mesin? Specificnya mungkin? Saya lebih ke mesin fluida Oke Kok bisa tersesat di jalan yang sesat? Eh, benar Mas Banyak juga teman-teman saya yang dia bekerja seperti saya dan dia tidak sekolah di bidang IT itu juga banyak Oke Tapi lebih banyak orang-orang yang seperti itu adalah karena dia mencintai pekerjaannya Kemudian ya istilah zaman sekarang itu ada passion di sana Passion di sana Dengan tidak berlatar belakang sekolah Tidak berlatar belakang sekolah IT Susah enggak Mas Garjun ke Duda IT? Susah juga? Susah-susah mudah Susah-susah mudah ya Oke Susahnya adalah Ya karena kita tidak punya background khusus di sana Tapi mudahnya adalah Karena kita suka Ya kita bisa belajar dari manapun Dari teman-teman Dari komunitas Dari Kalau dulu saya banyak itu teman kos Teman kos yang kebetulan banyak orang IT Saya ikut belajar di sana Saya orang yang menghargai gelar akademik sebenarnya Ada orang yang punya gelar A, B, C, D gitu Tapi saya orang yang tidak percaya Jika gelar akademik itu satu-satunya penentu orang bisa Saya tidak Jadi kalau Katakanlah di kantor gitu Menerima pekerja Apa namanya Membuka lowongan pekerjaan gitu Lantas melakukan wawancara Saya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan Apa namanya Dengan Apa ya Gelar yang macam-macam itu Teman saya juga ada yang gelarnya S.A.G Gitu kan Sarjana agama gitu kan Magister atau Master agama gitu kan Itu gelar-gelar yang mengerikan Menguasai agama dengan gelar gitu Juga mengerikan Ada gelar-gelar yang juga sama-sama mengerikan Tapi bagi saya Secara pribadi ini pengalaman menarik Dan saya termasuk orang yang Juga tidak melulu percaya Bahwa gelar akademik itu menjadi penentu Nah kita mau dengar dari Mas Bimo nih Apa yang membuat Mas Bimo kemudian Tadi kan passion Mas Yang membuat punya passion itu apa Mas? Atau dulu pernah melihat orang mungkin ya Asik ya gitu kan Atau ada yang teman sekamar atau apalah gitu Mungkin rasa penasaran ya Penasaran yang Kebetulan kalau Background keluarga Bapak saya itu adalah Guru elektronika sebenarnya Oke Guru elektronika Kemudian Saya memang mengikuti perkembangan elektronika analog Zaman dulu Jadi radio Kemudian televisi Mengikuti Kemudian saya juga kadang bantu Bapak Bantu Bantu Pembaikan Bukan Bapak itu kan Banyak mursus di orang Kursus di rumah Saya menyiapkan alat-alat Kemudian memberikan kerusakan Testing Oh testing Dirusak agar nanti diperbaiki Oke Kemudian Apa Ketika saya kuliah Ternyata dunianya berubah Bukan analog lagi nih Ternyata sudah ada digital Dan ini yang tidak dikuasai Bapak Bapak tidak menguasai dunia digital Tidak menguasai dunia digital Memang ada buku teknik digital di rumah itu ada Tapi Bapak tidak menguasai itu Oke Saya belajar Kemudian Yang menarik adalah Sebenarnya ketika Saya duduk kuliah itu dua kali D3 kemudian S1 S1nya surat malam D3nya apa mas? Sama D3 mesin D3 mesin? S1nya sama Kurang kerjaan Ini kayak kurang kerjaan Misalnya kuliah yang sama Saya juga kuliah banyak dulu mas Tapi kalau saya sebutkan pusing orang enak Jadi tidak usahnya Oke Itu Akhirnya terjun Ke dunia IT Memulai belajar dari mana mas? Memulai belajar dari teman-teman sebenarnya Nah Yang menarik adalah ketika saya kuliah S1 itu kan Sekolahnya malam Oke Teman-teman itu bekerja siang Itu ada yang di pabrik Ada yang di Apa Bengkel Saya mencoba ikut di bengkel Ternyata Siang kerja fisik Kerja bengkel Malam kuliah itu sungguh capek Berbeda dengan teman-teman kos saya Itu ternyata dia tidak Tidak seperti itu Kebanyakan orang danik elektro Ataupun ilmu komputer Oke Mereka enak aja Buat cari Ngerjain proyek Di kamar Tetap bengkel di rumah Jadi mereka masih bisa sambil istirahat Menentukan waktu sendiri Oke Dari sana saya mencoba belajar Ikut mereka Ya mereka lah yang berjasa untuk Apa Hingga saya seperti ini Artinya Contoh dari teman-teman tadi Itu yang ikut mempengaruhi mas Bimu Iya Menjadi antusias Iya Pertama kali belajar apa yang dibelajari mas? Pertama kali belajar itu Sebenarnya kalau Kalau komputer semuanya dipelajari ya Di kuliah Ada programming Ada quick basic Masa-masa Masa penasaran saya Pertama kali itu dulu muncul Karena Ketika saya harus mengetik Tiba-tiba Ketikan saya ini harus terinterap sebentar Saya harus Menyaksikan sesuatu yang melewat Yaitu Tampilan dari virus Oke Virus makro Zaman dulu itu namanya virus makro Saya jengel juga ketika waktu sholat Virus makro itu datang Nyuruh saya sholat Oke Ya baik sih memang Nyuruh sholat itu baik Iya Iya Hingga suatu ketika Ya saya biarin Virus itu datang Tapi error Bentuknya kode Dan kode itu saya kenal Ini bahasa basic ini Bahasa visual basic Layar biru? Iya Itu layarnya visual Visual Oke Itu sudah 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 Windows Sudah Windows 95 Caman dulu Oke Nah dari sana Saya tertarik nih Oh ternyata kok asik ini Makro ini bisa dipelajari nih Sama memulai Programmingnya Seperti itu Ternyata bisa ya Kita membuat otomatisasi Dengan Dengan makro Makro Dengan seperti itu Itu yang memulai Salah satu Salah satu yang memulai Yang dimana Mas Bimo kemudian Menjadi lebih tertarik Betul Oke mas Kuliahnya tamat gak mas? Alhamdulillah Tamat Mas Lepun agak lama Oke Ditamatkan atau Dianggap tamat Atau tamat beneran? Saya tamat beneran Oh alhamdulillah Oke Oke Soal kuliah segal lagi Gak penting ya Untuk di malam ini Untuk yang lain mungkin Menjadi penting Tapi begini teman-teman Saya tertarik juga Untuk mendalami mas Bimo Dengan tidak Sekarang kan orang bicara linearitas Kalau dalam study gitu Karena ada teman saya itu Ketamat kuliah S1 Kemudian S2 nya Dia sangat ingin linear Sangat ingin linear Saya pun melanjutkan kuliah dengan linear Dengan beberapa pertimbangan Mas Bimo kan tidak Kuliahnya di A Bekerjanya di B Oke ya Kuliahnya di B Lantas Bagaimana meyakinkan orang Bahwa mas Bimo itu berkapasitas Karena kan orang Saya gak tau Di konteks orang lain Tapi Masih banyak orang yang melihat Sebenarnya gelar akademik itu menjadi penting Gelar akademik itu menjadi sesuatu Yang mau tidak mau harus Dilihat pertama kali Mas Bimo membuktikannya gimana mas Pertama Saya Saya sendiri Kadang-kadang ragu ya Saya gak Dilihat di bidang IT Tapi ada Ada orang-orang yang bisa Memberikan kepercayaan pada saya Misalnya gini Ada kakak saya Dokter Oke Dia berbicara seperti ini Bahwa Orang yang mengobati orang sakit Itu gak hanya dokter Tapi dokter itu adalah Orang yang Dia diberikan Kepercayaan oleh negara Oke Gelarnya dipercaya oleh negara Untuk bisa mengobati Ada orang lain yang bisa mengobati Seperti tabib Tabib Dukun Seperti dukun Dukun pijat kan akan diakui Iya Itu Pijat bayi gitu kan Kita kalau capek juga Pijat Pijat Gak ke dokter Gak ke dokter Nah seperti itu Kemudian Di Saya juga punya teman-teman Di Komunitas IT IT security lagi Hacker lagi Ada orang yang Dia kuliahnya di ekonomi Tapi dia senior hacker Dia punya certified hacker yang Internasional yang Ditakut Kuliah ekonomi Dia kuliahnya di ekonomi Certified Hacker Hacking certified Bahkan certified Hackingnya itu Hacking infrastructure Infrastructure itu Sudah mengikut jari Tidak macam-macam Oke Oke Ini juga cukup membantu saya Tapi kalau dulu Pertama kali saya bekerja Saya Bekerja itu dulu Sebagai technical support Ya saya Cuma Kadang Ngayem-ngayem Ini awak Ini Oke Saya bukan orang IT Jadi kalau nanti Tidak bisa Mungkin Teman-teman maklum Tapi ternyata Tidak juga Ternyata ada beberapa capaian Yang bisa saya ambilnya Dari situ Ternyata Ini ilmu bisa dipelajari Bisa dipelajari Banyak orang Bisa dipelajari Dari praktik Bahkan banyak orang-orang Dulu Seorang dokter Dari Suatu universitas negeri Di Padang Datang ke kantor kami Magang Pada saya Untuk belajar Praktis Tentang ilmu server Jadi Ada Web server Sehingga mail server Mail server Service dan macam-macam Itu mas ya Dan beliau Mengatakan bahwa Di sekolah kami Tidak diajarkan Salah teknis Seperti itu Itu sekolah IT Itu Beliau adalah Dokter IT Dokter IT Seperti itu Jadi Itu Lebih mempercaya diri Membuat kita Lebih percaya diri Oh ternyata Selama kita itu Mendalami dengan benar Kita Bisa 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 Dan Asiknya lagi Ilmu IT Ini adalah Ilmu yang selalu Selalu berkembang Dia berkembang terus Kita harus Update Pengetahuan Update Update Tentang apa Yang Apa Keamanan Kemudian Ada update Teknologi-teknologi baru Kita harus Menyesuaikan diri Mas Dunia IT Berarti Sangat dinamis Sangat dinamis Sedikit tertinggal Tertinggal Mulalah Kita Betul Kita sangat Jauh Tertinggal Oke Berarti Kalau saya boleh Simpulkan dulu Mas Satu pertanyaan Untuk mengunci dulu Sebelum kita masuk Ke fokus diskusi Mas Bimo ini Fokusnya Kalau di IT Yang sangat lebar Tadi Sangat luas Tadi Itu kira-kira di Aspek apa Mas Saya lebih ke Network dan security Network dan security Network itu Kira-kira Jadi Jaringan komputer Jaringan komputer Jadi infrastruktur Jadi misalnya dari Sebuah Instansi Kemudian Instansi ini Membagikan Networknya Bandwidthnya Ke seluruh Desa Misalnya Itu termasuk Perkabelannya Mas Termasuk Termasuk juga Perkabelannya Meskipun zaman sekarang Itu Tidak Tidak harus Menggunakan Kabel UTP Yang selama ini Kita gunakan Sekarang ada FO Ada layanan Layanan Wireless Itu yang Menunjukkan Teknologinya Juga Perkembang Kalau yang tadi Security Mas Kayak apa Security Security ini Lebih Kepengamanan Data Data Dan Sistem Itu Sendiri Data Ini Sekarang Apa Tersebar Di mana Di internet Kita Nyari Ini Menimbulkan Kerentanan Sendiri Yang Kedua Jaman Sekarang Ketika Kita Meng-online Sesuatu Misalnya Sudah Menjadi Barang Yang Namanya Risiko Atau Malah Bisa Saya Katakan Konsequensi Begitu Kita Online Pasti Akan Ada Serangan Percoba Itu Pasti Ada Oke Teman-teman Ini pintu masuk Sebenarnya Karena malam ini Kita akan diskusi Soal Keamanan Data Ini Sebenarnya Paket Dari Edukasi Karena Kalau tadi Mas Bimu bilang Dunia Digital Hampir Kita Sudah Hampir Semua Di antara Kita Mungkin Tidak Asing Dengan Dunia Digital Kalau Dulu Kita Untuk Memotret Harus Punya Kamera Sekarang Ada Di Handphone Kalau Dulu Berkirim Pesan Harus Menulis Surat Sekarang Sudah Ada Juga Di Handphone Apa Yang Tidak Ada Di Handphone Radio Di Handphone Foto Semuanya Bisa Semuanya Ada Di Handphone Dan Selain Itu Juga Handphone Tidak Berdiri Sendiri Kalau Dulu Sebelum Era Internet Masih Pakai SMS Dan Macam Macam Belum Terhubung Secara Langsung Sekarang Dengan Keterhubungan Handphone Kita Dengan Internet Itu Secara Tidak Langsung Kita Terhubung Dengan Orang Lain Dissadari Atau Tidak Dissadari Nah Ini Menarik Teman Teman Karena Semua Orang Punya HP Mungkin Sangat Sedikit Orang Yang Tidak Punya HP Bahkan Di Data Cominfo Penduduk Indonesia Jumlah HP Di Indonesia Dua Kali Penduduk Berarti Rata Orang Orang Itu Punya Dua HP Nah Ini Ini Penting Kita Coba Diskusi Soal Keamanan Data Tapi Saya Mulai Dulu Dengan Mendiskusikan Hal Sederhana Tadi Mas Bimo Sudah Memulai Kenapa Keamanan Kebetulan Bidangnya Mas Bimo Kenapa Keamanan Data Itu Perlu Dipikirkan Oleh Semua Orang Sekarang Namanya Keamanan Itu Menyangkut Semua Hal Yang Ada Di Diri Kita Paling Kampang Itu Sekarang Seperti Ini Saya Punya HP Punya Nomor HP Yang Nomor HP Itu Saya Daftarkan Dengan NIK Saya Kemudian Suatu Ketika Entah Karena Apa NIK Saya Ini Terbaca Di Luar Dibaca Orang Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Orang Terhadap NIK Saya Dia Bisa Mencari Data Saya Data Keluarga Saya Barangkali Kalau Sampai NIK Kemudian Kemarin Yang Terakhir Apa Booming Itu Ada Serangan Yang Namanya Sim Swap Attack Swim Swap Attack Jadi Kemarin Diderita oleh Seorang Wartawan Namanya Mas Ilham Bintang Oke Beliau Di Australia Dia Mengalami HP Apa Roaming Padahal Dia Sudah Dia Sudah Memberi Paket Internasional Dari Sana Dia Sudah Tidak Bisa Apa-apa Dia Mau Ke Bank Ternyata Semua Uangnya Sudah Ludes Semua Uangnya Sudah Ludes Sudah Diambil Ternyata Dicek Ke Operator Selulernya Ada Seseorang Yang Mengaku Sebagai Ilham Bintang Dia Membawa Nomor ID Macam Macam Itu Oke Operator Dia Minta Bawa Nomor Saya Ini Hilang Saya Pengen Di Recover Itu Yang Palsu Oke Dia Ada Nomor ID Macam Macam Diberikan Sementara Nomor Telepon Ini Menjadi Acuan Bagi Seluruh Akon Bank Oke Verifikasi Kemudian Authentifikasi Transaksi Semacam Oke Nah Ini Kadang Kita Tidak Tidak Sadar Seperti Tapi Tiba Tiba Kita Bisa Kehilangan Semuanya Apa Yang Sudah Kita Usahakan Bisa Hilang Kadang Kita Bisa Kena Fitnah Gara Masalah Keamanan Seperti Ini Misalnya Disini Internet Atas Mas 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 Katakan Saya Mas Kemudian Saya Apa Nyepam Laptop Saya Nyepam Email Kesebuah Tempat Kominfo Misalnya Disana Oh Ini Siapa Yang Nyepam Yang Satu Pertama Ini Atas Namanya Mas Itu Alamat 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 Untuk Angka Itu Selain Alamat Bisa Untuk Nomor Togel Mas Tapi Semoga Tidak Terulhami Mencari IP Dipasang Nomor Togel Semoga Tidak Terulhami Kenapa Handphone Punya Kita Dalam Genggaman Kita Begitu Ya Kalau Ketika Menginstall Atau Membeli Baru Handphone Langsung Mengisi Beberapa Informasi Pribadi Dalam Handphone Itu Ya Katakan Alamat Alamat Email Terutama Ya Mungkin Di Beberapa Sistem Operasi Telepon Seluler Itu Langsung Meminta Integrasi Dengan Alamat Email Terutama Mungkin Untuk layanan Berbasis Android Mungkin Semacam Itu Jadi Kita Merasa Masih Sangat Private Masih Sangat Private Mas Kira-kira Mas Kalau Saya Meletakkan Data Data Itu Dalam Handphone Saya Katakan Itu Benarkah Handphone Saya Tidak Bisa Diakses Orang Lain Selain Saya Kalau Tadi Cara Yang Berbeda Mas Saya Menjadi Penipu Datang Ke Gerai Penyedia Jasa Saya Mengaku Sebagai Mas Bimbo Saya Membawa Serta Bukti Bukti Bahwa Saya Adalah Yang Seaslinya Bimbo Ini Kan Social Hiking Jadi Dia Menipunya Tapi Ada Pendekatan Lain Jadi Kalau Ini Tadi Agak Berbeda Kita Merasa Sangat Aman Meletakkan Data Itu Di Handphone Pertanyaan Saya Itu Benar Gak Mas Segala Yang Kita Letakkan Di Handphone Karena Handphone Kita Pegang Kita Masukkan Dompet Selama Itu Tidak Berpindah Dari Kita Tidak Jatuh Tidak Dicopet Tidak Hilang Benarkah Itu Aman Itu Sangat Tergantung 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 Perlakuan Kita Terhadap HP Itu Jadi Misalnya Kita Install Sebuah Aplikasi Aplikasi Tentang Game Misalnya Gamenya Itu Minta Foto Minta Bisa Akses Ke Foto Minta Bisa Akses Ke Kontak Kontak Ini Sebenarnya Perlu Kita Waspadai Ngapain Dia Butuh Akses Kontak Kita Kenapa Dia Butuh Akses Ke Foto Kita Kalau Whatsapp Dia Butuh Akses Ke Kontak Kita Untuk Membuat Listing Siapa Yang Bisa Dibun Atau Akses Ke Foto Karena Kita Bisa Memotret Lalu Mengirimkan Langsung Itu Yang Ada Di HP Kadang Ada Meminta Semuanya Sayang Ketika Kita Install Sebenarnya Sudah Sudah Ada Notifikasi Apakah Aplikasi Ini Boleh Melakukan Akses Kedalam Folder Foto Kemudian Ke Kontak Kemudian Ke Yang Lain Lain Oke Kadang Orang Tidak Mau Ribet Yes Yes Bahkan Tidak Baca Mas Next Next Kira-kira Begitu Tahunya Selesai Tahunya Bisa Dipakai Sebenarnya Bisa Juga Saya Pernah Install Aplikasi Apa Ya Saya Lupa Di Nonono Itu Juga Terinstall Tetap Terinstall Cuma Nanti Ketika Memper Membutuhkan Foto Dia Baru Ada Notifikasi Minta Isin Kembali Minta Isin Kembali Kita Anda Belum Memberikan Akses Foto Tidak Software Ini Apakah Akan Diberikan Seperti Oke Berarti Ini Satangan Penting Mas Memastikan Bahwasanya Aplikasi Yang Kita Install Itu Meminta Akses Sesuai Dengan Untuk Apa Aplikasi Itu Artinya Dengan Mengizinkan Orang Mengakses Sesuatu Dalam Handphone Kita Menjadikan Itu Bisa Diakses Orang Saya Punya Pertanyaan Sederhana Mas Bimo Kalau Saya Mungkin Salah Satu Online Shop Dia Minta Akses Ke Mesin Perpesanannya SMS Dia Minta Akses Ke Sana Saya Meyakini Aplikasi Ini Akan Menggunakan Mesin Perpesanan Tadi Untuk Membaca Langsung Apabila Dia Mengirimkan Kode Autentifikasi Sehingga Kita Tidak Perlu Memasukkan Contoh Ada Beberapa Online Shop Yang Di Aplikasi Teman-teman Kalau Ngirim Kode OTP Atau Kode Kode Yang Lain Itu Dibaca Otomatis Saya Pertanyaan Apakah Dengan Memberi Akses Masuk Seperti Itu Sang Pengelola Aplikasi Itu Bisa Membaca Pesan Pesan Lain Selain Pesan Dari Yang Dia Kirimkan Di Dalam HP Seharusnya Bisa Seharusnya Bisa Seharusnya Bisa Berarti Kalau Ada Orang Menyimpan Foto Di Sebuah Folder Dan Folder Itu Diizinkan Untuk Diakses Oleh Sebuah Aplikasi Yang Terhubung Daring Atau Online Mengelola Bisa Melihat Isi Bisa Karena Dia Sudah Diizinkan Untuk Membaca Itu Sudah Dizinkan Untuk Membaca 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 Disini Tepat Gak Istilah Saya Kalau Saya Mengatakan Ternyata Kita Tidak Pernah Private Kita Sekarang Tidak Tidak Pernah Private Tidak Pernah Disinilah Mungkin Perlu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Jadi Bagaimana Orang Yang memiliki Data Kita Itu Tahu Dan Memahami Bagaimana Seharusnya Itu Digunakan Semacam Itu Berarti Kalau Kita Begini Saya Pernah Melakukan Bersama Seorang Teman Survei Sederhana Dengan Memetakan Apa Namanya Beberapa Akun Akun Beberapa Website Website Yang Berisikan Video Pornografi Di Indonesia Salah Salah Satu Yang Banyak Diketemukan Itu Waktu Teman Mengkodifikasi Itu Memang Konten-konten Yang Sepertinya Memang Menjadi Rekaman Pribadi Rekaman Pribadi Ini memang Salah Katanya Jangan Pernah Bugil Di Depan Kamera Tapi Orang Itu Sudah Merasa Sangat Private Karena Memegang Handphone Ada Cara Hard Ada Cara Keras Begini Contoh Orang Tidak Sadar Hp Rusak Dibawa Ketukang Software Kita Tidak Menyadari Meskipun Hp Tidak Punya Memory Card Tapi Dia Punya Internal Memory Card Yang Bisa Dibaca Dengan Cara Lain Itu Contoh Ya Atau Kemudian Orang Merasa Sudah Menghapus Semuanya Tapi Bisa Dibaca Juga Dengan Mesin Recovery Dan Macam Saya Mengatakan Kira-kira Apakah Salah Satunya Mas Kemungkinannya Tersebarnya Info-info Pribadi Yang Orang Merasa Sangat Private Tadi Itu Kepublik Itu Salah Satunya Metode Hacking Bikini Bukan Hacking Bisa Jadi Orang Menyalahgunakan Akses Yang Dapat Dari Handphone Handphone Bisa Jadi Simple Saja Saya Sering Dapat SMS Yang Dia Seperti Ini Mungkin Masih Bajuk Pernah Teman Teman Juga Mungkin Pernah Tahu Hey Bimo Nomor Sekian Besoknya Ada Lagi Hey Bimo Masa Sih Gak Mau Chatting Dengan Aku Di Nomor Seperti Itu Kok Dia Tahu Nama Panggil Saya Tahu Nomor Tahu Nama Panggilan Iya Oke Itu Ke SMS Dari Mana Ini Saya Sempat Menebak Jangan Jangan Dari Aplikasi Aplikasi Yang Mungkin Pernah Saya Daftar Atau Kita Mungkin Di Internet Pernah Daftar Sesuatu Nama Panggil Masukkan Bisa Itu Sementara Masih Spekulasi Saya Tapi Dari Mana Lagi Kalau Bukan Itu Oke Misala Oh Ya Saya Jadi Ingat Ada Seorang Teman Menceritakan Ada Sebuah HP Merk Saya Lupa HP Ini Kalau Untuk Mau Digunakan Kameranya Itu Kameranya Harus Dinaikkan Dulu Oh Dikeluarkan Dikeluarkan Ada Itu Hingga Suatu Ketika Kamera Itu Suatu Malam Dia Itu Jam Jam Tentu Dia Menakutkan Tentu Bukan Tentu Kisah Kita Dulu Bermain Pokemon Oh Ya Dia Dapat Data Lokasi Dapat Data Gambar Dapat Data Apa Sebenarnya Mau Dia Bisa Itu Yang Yang Jelas Terlihat Kemudian Kira-kira Satu tahun Yang lalu Hampir Satu tahun Yang lalu Dunia Teman-teman Hacking Di komunitas Itu Dikegirkan Dengan Sebuah Penemuan Ada Sebuah Ada Sebuah Temuan Yaitu Ada Aplikasi Pinjaman Online Sebuah Aplikasi Pinjaman Online Saya Sebut Nama Depannya Kalau Ngesalah M Mitra Apa Apalagi Oke Nah Si Teman Ini Iseng Dia Dia Mencoba Mengemulasi Aplikasinya Di Komputer Oke Dan Dapatlah Servernya Server layanan Oh Dia Bisa Mengakses Ternyata Database Itu Tidak Di Password Oke Tidak Di Password Dari Sana Si Orang Itu Menemukan Data-data Yang Sangat Ngeri Dia Damp Semua Dia Ambil Dia Damp Dia Baca Ternyata Aplikasi Pinjaman Online Itu Dia Ya Jelas Dia Kontak Kontak Pasti Diambil Kontak Kita Pasti Diambil Jadi Kalau Mas Bimau Menyimpan Nomor Saya Kontak Saya Diambil Oke Kemudian Apa GPS Lokasi BPJS Gojek Terus Kapan Kita Terakhir Menggunakan Gojek Lokasi Dimana Oke Ini Saya Mengerikan Ya Kalau Suatu Ketika Dengan Collector Katakan Lah Katanya Kru Mungkin Kru Disini Mungkin Punya Utang Dengan Metode Begitu Kalau Tidak Bayar Bisa Jadi Karena HP Nyalah Bisa Didatang Sama DC Ya Def Collector Ya Bisa Ya Itu Bahkan Kadang-kadang Hukuman Yang mereka Berikan Sangat Mengerikan Jadi Seperti Kakak Saya Kemarin Ada 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 Tidak Teman Saya Itu Mendapatkan Tagihan Atas Hutang Orang Lain Ini Mengerikan Itu Acak Mas Bagaimana Acak Siapapun Yang ada Di kontak Punya Kemungkinan Dutut Ditanyain Kak Saya Ditanyakan Atas Sama Seorang Tetangga Kemudian Teman Saya Atas Sama Klien Malu Lukan Sekali Ini Perusahaan Disini Klien 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 juga klien besar ini dikontak tolong ini diminta untuk segera membayar hutang seperti itu oke Hai nah ini ini sungguh mengerikan sebenarnya nah Hai cukup jauh itu yang yang diteliti oleh oleh si si hacker itu cukup jauh ini loh hasilnya seperti ini kalau kita pinjam secara online mungkin kita merasa ketika pinjam ah kita nggak ketemu orang kok Oh iya ya nggak perlu dikasih ketemu orangnya bagaimana kita sudah dikirimi uang di sumber uang kemudian kita tinggal ditagi terus dan ansamanya adalah justru yang ada di HP ini data-data kontak kita itu ada seperti itu ini contohnya kalau apa namanya di konteks tertentu itu data kita itu ternyata tidak private jenis waspia sudah namanya artinya begitu kita menginstall aplikasi mengizinkan orang bisa mengakses bisa menggunakan bahkan yang bisa mengkompil mengkompilasi data-data yang ada di HP kita tadi kaya sekali sebenarnya proses itu ya apa namanya data yang sudah ini dikumpulkan itu kaya saya punya pertanyaan lain mas ini sederhana ini untuk jadi kalau di dalam dalam apa namanya anak dalam kehidupan anak muda sekarang dengan Wi-Fi jadi penting masih ya ya bahkan kalau di apa namanya di piramida Maslow itu dulu nggak ada Wi-Fi mes katanya dulu yang paling tinggi itu eksistensi itu kan Iya sekarang kata Wi-Fi mas kebutuhan X yang paling tinggi itu Wi-Fi jadi orang lebih lebih pusing tidak ada akses internet daripada tidak makan orang bisa lupa makan karena bermain game menggunakan akses internet Nah sekarang begini Mas saya membaca ya ada berita menarik ketika piala dunia di Brazil katanya ada fake fake Wi-Fi sebenarnya jadi Wi-Fi Wi-Fi liar gitu karena yang berdatangan untuk banyak orang gitu tiba-tiba muncul fake fake Wi-Fi semacam itu yang bertujuan agar orang tertarik untuk menggunakan apalagi kalau orang asing ya kita ke bandara gitu kalau saya katakanlah kalau lagi ke Malaysia ke bandara tentu butuh waktu untuk punya akses internet ya makanya yang saya mungkin akses pertama kali adalah Wi-Fi bandara tampak free terbuka kayak gitu meskipun ada proses loginnya ya ya itu menarik Mas sebenarnya nah pertanyaan saya sama apakah dengan menghubungkan gawai kita menghubungkan handphone atau laptop mungkin ya laptop ke jaringan Wi-Fi apakah itu sama mas saja sama artinya dengan memberikan akses kepada pemilik Wi-Fi untuk mengakses apa yang ada di handphone kita juga memiliki lebih risiko yang hampir sama juga sebenarnya habisikonya hampir sama ada sebuah riset yang riset itu hanya di video kami di video kami di video kami kalau nggak salah itu di Singapura dan di Indonesia kemarin Hai video itu semak diviralkan di kalangan akan diri di kominfo kominfo kabupaten pun ini diviralkan tentang akses Wi-Fi free Wi-Fi itu oke ketika orang di sebuah di bandara kemudian dia butuh Wi-Fi kemudian dia connect dari sana dia nanti akses kemana aja itu nanti ada data yang bisa diambil oleh ini oleh si pemilik Wi-Fi bisa memang sangat bisa sangat bisa apakah sama dia punya kemampuan akses kepada kontak kepada apapun kalau itu sepertinya tidak tidak sampai sana saya teringat begini Mas saya teringat dulu ada aplikasi tapi sudah dilarang di Android ingat Mas yang kambing itu ship oh saya lupa nama hamsip itu iya gitu gimana ya aku bukan dia ini aplikasi kalau kita install maka kita bisa melihat orang yang dalam satu jaringan saya dengan masih berat terkoneksi dengan satu Wi-Fi ya ya saya bisa membaca data yang ada di handphone Mas Bimu menggunakan aplikasi ini sudah dilarang di Android kemudian itu di dalam network itu ada ada yang namanya apa teknik pencurian data seperti itu dia yang ada di network the sniffing jadi dia seperti mengendus semua dari semua lalu intas data disitu dia rekam dia rekam kemudian dia simpan ya kemudian dia jadikan data sebenarnya oke ini sebenarnya Hai selain dia tidak aman untuk pihak lain ini di network itu berisik sebenarnya jadi jaringan itu bisa-bisah penuh dia bisa penuh Hai satunya tidak tertutup kemungkinan juga teman-teman ada pencurian data dari ya ya jadi kadang keamanan itu tergantung pada kita untuk berhati-hati mengakses ya sekaligus eh berhati-hati kita juga sangat tergantung juga kepada orang yang punya akses terhadap kita itu kalau mereka tidak dari awal punya SOP yang mengatur secara ketat hak informasi apa data pribadi ini akan sangat rentan dan mudah untuk di apa namanya salah gunakan kayak gitu ya Mas ya Nah Mas Bimo kalau gitu ya kalau ini itu pertanyaan agak besar lagi nih Mas kalau saya menggunakan provider A B dan C gitu kan ya internet semua lewat dia Mas ya semuanya WhatsApp atau apa namanya telegram kayak gitu ya Apakah berarti provider-provider itu juga bisa membaca apa yang lah apa berlalu-lalang ini lalu intas datang melalui jaringan-jaringan mereka Mas Bimo kemungkinannya itu ada kemungkinannya ada tapi memang seperti ini beberapa bukan beberapa yang sekarang bahkan justru sebagian besar aplikasi itu untuk berkomunikasi itu sudah menggunakan teknik enkripsi sendiri kalau di WhatsApp kita sudah tahu ada end2end encryption ya ketika kita chat pada orang satu pertama kali nanti disitu ada end2end encryption oh iya betul jadi end2end encryption itu saya misalnya chatting dengan masibat ini ada kunci yang harus disepakati kita berdua saja yang dijaringan tuh nanti datanya itu jadi acak tidak bisa dibuka tanpa kunci itu meskipun masih ada kemungkinan dapat dibuka meskipun ada dengan dan tertentu yang sulit mungkin bisa kemudian kita juga ada perlindungan sebenarnya di OIT ada sebenarnya ada hukuman jika kita melakukan intercept data sebenarnya yang dimasukkan intercept data itu apa Mas Bimo data yang lewat ini ini di intercept kemudian juga di apa dibaca dibaca ada teknik serangan namanya men in the middle jadi dia ketika menimbulkan misalnya saya saya mau titip martabak Mas Ibat oke lewat teman-teman salah satu disini oke tak titipkan nah menceritahu ini titipnya martabak ini paling paling simpel adalah ada martabak bisa diserahkan ke Mas Ibat terus ada yang bilang Oh masih Mas Bimo itu kirim martabak kemas Ibat satu atau martabak itu diambil dimakan kemudian sampai dimaksibat separuhnya Oke atau martabak itu diganti sesuatu yang lain Oke itu sangat menimbulkan seperti itu jadi di intercept di tengah kemudian nanti pesananya mau diapain aja terserah jadi bisa saja katakanlah saya mengirim yang pesan ke Mas Bimo di intercept oleh seseorang awalnya pesannya Hai Mas Bimo terus sampai di Mas gua berubah itu bisa seperti itu bisa saja nah paling gampang adalah beberapa provider seluler dan mungkin teman-teman di dunia internet dan perkafean sering merasakan juga begitu konek ke internet selama kita menggunakan misalnya indihomnya misalnya mengapa sih kita buka halaman pertama kok tampilnya indihom duluan oke kemudian kalau kita kita membuka halaman yang sifatnya http bukan https oke itu itu nanti tampilannya bisa rusak ini karena di intercept kemudian disisipin data lainnya Oh ini mungkin sederhananya diinjeksi dengan sesuatu sesuatu kode script atau dia menjalankan sesuatu yang tidak sebenarnya tidak ada di web itu tapi di tengah ini di disisipkan Mas ya seperti tadi saya mengirimkan mertabak kemasibat kemudian di tengah ada emas siapa kemudian disitu tambahin kecap misalnya oke mertabak kerampulan pakai kecap jadinya oke terus yang laku yang kecapnya misalnya oke biasanya disitu ada iklan ada tambahan iklan Oke ini termasuk juga penggunaan apa namanya perekaman data-data itu masih sehingga kemudian kalau kita buka internet ya katakanlah saya lagi suka saya suka broses kata bersiksa membuka internet karena saya sering menelusuri konten-konten yang terkait dengan fotografi sehingga kemudian iklan-iklan yang nyempil muncul-muncul sama berduduk muncul itu seringkali itu tentang gear-gear fotografi itu kan menyiksa Mas jadi tidak mudah menghadapi iklan itu kan apakah ini juga bagian dari intercept itu atau memang urusan lain dimana data itu dikumpulkan oleh pihak yang tertentu agar punya strategi marketing menyampaikan iklan lebih baik kalau itu bukan intercept ya bukan ya itu bukan intercept jadi kalau Facebook ya kemarin saya sering browsing tentang misalnya saya karena saya sering diminta untuk membuat RAP server kemudian saya browsing-browsing tentang hal itu ketika saya membuka Facebook ketika saya membuka Gmail Gmail sekarang ada iklannya di sana itu iklannya adalah tentang hal-hal yang kemarin saya buka nah ini sebenarnya layanan dari si Gmail itu sendiri untuk mengambil mengambil sesuatu di di storage browser kita oke di storage browser-nya ya berarti Google membaca membaca jelas saya punya pengalaman menarik juga ketika Hai apa namanya salin kantor katakanlah ya saya diberikan tiket perjalanan ya diberikan tiga perjalanan Jogja dan pasar Jogja Jakarta gitu ya hubungannya hanya saya dengan katakanlah teman yang menguruskan administrasi untuk pembelian tiket gitu kan but ini tiketmu besok ya atau 4 hari lagi eh tiba-tiba satu hari sebelumnya ada notifikasi dari email tertentu gitu kan dari email tertentu yang mengatakan hello Ibat besok perjalananmu jam sekian dan jam sekian itu cara baca kayak apa sih Mas itu jadi saya juga pernah dapet saja dulu juga itu kok bisa sih dia dan notifikasinya itu bukan notifikasi SMS bukan notifikasi apa tapi benar-benar notifikasi email bukan bukan email jadi saat di apa di HP itu kan bisa ada notifikasi bits Oh ya itu seperti itu kok bisa tahu dia ternyata kesalahan saya web check-in web check-in web check-in itu dia minta email diarahin ke email memang di email itu dikirim kebetulan saya pakai Gmail Android itu sampai semuanya dikuasai oleh aplikasi Google pemilik pemiliknya 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 itu udah dia naik kereta api aja Mas dari sini mau ke Bandung saya Oke tiba-tiba kereta api itu kan berhenti karena akan ada kereta api yang akan lewat saya dapet notifikasi itu bukan dari layanan kereta api tapi dari email hehehe bukan bukan ini dari Google karena dia tahu map kita dan dia mengatakan seperti ini kereta anda akan berhenti selama tujuh menit untuk memberikan kesempatan kereta api lewat dan kebahasanya Indonesia untuk nggak bahasa Purwokata ya Nah itu seharusnya itu bahasa Purwokata itu kalau berhentinya dibutuh itu kan di maos gitu kan saatnya bahasanya Purwokata itu Mas Mas Bimo satu pertanyaan lain Mas Bimo tadi bicara enkripsi one-to-one encryption end-to-end encryption katakanlah kenapa dulu pemerintah sangat repot sih ngurusi telegram sampai harus memblokir telegram saya jadi bertanya begini Apakah negara ya bisa mengintip-intip gitu isi pesannya Mas Bimo katakanlah kayak gitu atau sehingga ketika telegram tidak bisa diintip negara perlu untuk mensuspend telegram sampai dia mengizinkan negara punya kemampuan mengintip ya itu itu sebenarnya Hai pisau bermata sekiannya atau banyak jadi Hai sebenarnya telegram itu menjamin keamanan data penggunanya sebenarnya ya tentu mengamankan itu juga dengan end-to-end encryption juga yang tidak bisa di intercept di tengah kalau di intercept di tengah kita nggak tahu ini data apa tapi ternyata di telegram sendiri itu ada ada statistik yang menunjukkan bahwa dengan cara yang sama terorisme perdagangan senjata dan lain sebagainya itu dilewatkan telegram oke mereka jatuhnya telegram karena mereka tidak bisa di intercept saya tidak tahu niat pemerintah baik atau buruk oke ini ada 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 apa bisik-bisik terorisme itu lewatnya telegram gimana kita bisa tahu nah akhirnya pemerintah dengan alasan itu dia berusaha agar ngoyak-ngoyak telegram untuk di buka buka enkripsinya bukan dibuka diizinkan negara untuk mengikut melakukan inspeksi suatu inspeksi nah apakah sekarang itu dibuka tidak tahu memang kita tidak tahu tapi dari pernyataan berikutnya si Pavel Durov ya yang punya telegram dia mengatakan bahwa kami menjamin keamanan dan kami juga yang akan memeriksa isi percakapan dan percakapan yang biasa di dibaca oleh mereka adalah biasanya lebih ke grup jadi kalau perorangan tidak akan dibaca begitu ya perorangan ya mungkin tidak akan seperti itu saya ada mengikuti sebuah channel di eh di apa di telegram namanya isis words jadi itu memantau obrolan obrolan itu tiap hari saya dikirimi data eh dikirimi pesan hari ini sejumlah sekian grup ISIS 400 sekian grup ISIS itu di band itu pakai boot Mas ya dia semacam boot oke jadi dia memberitahukan bahwa kami peduli dengan hal itu tapi keamanan misalnya saya ngobrol sama tapi ada negara yang sudah ya kita masih bersyukur ya harus bersyukur bahwa Indonesia masih masih cukup longgar oke enggak nyintip banget lah ya negara paling strik sama satunya adalah ya mungkin silasih Korea Utara itu hanya ada 13 situs yang bisa diakses tapi kalau yang sampai intercept sampai dalam 2008 China Kazakhstan Kazakhstan itu meminta semua provider SSL SSL ya itu juga untuk memberikan kunci kepada mereka agar dia bisa membaca data-data yang yang diakses itu Kazakhstan kalau SSL itu bahkan HTTPS pun yang segiut itu bisa dibaca karena dia punya kuncinya nih ada data lewat kita enggak tahu ini apa yang punya kuncinya Oh ternyata ini sini artinya kita sekali lagi masih tidak privat ya ternyata ruangnya ruangnya mungkin menurut saya pseudo-privat mungkin ya seakan privat kita sudah merasa sangat privat merasa nyaman tidak ada masalah tapi ternyata juga tidak membuat kita sepenuhnya aman sepenuhnya private Oke Mas Bumum kalau kembali ke yang sehari-hari saja yang sehari-hari saja kalau kita punya handphone agar aman dari kondisi-kondisinya penagihan hutang online yang jelas jangan berhutang dulu ya kalau itu kan jelas jangan menginstall menginstall saja jangan kita lagi berhutang ya kita kan begitu nah atau untuk yang lain-lain bagaimana sebenarnya cara aman untuk tetap agar kita ya meskipun di intip-intip dikit gitu ya tapi tidak maksimal lah gitu kan tidak semua orang itu karena saya yakin juga akan banyak juga fake fake aplikasi yang palsu yang memang tujuannya untuk mencari data itu juga banyak menurut Mas Bimo cara yang paling mudah untuk mengamankan atau cara paling sederhana mengamankan data kita itu gimana Mas? Mungkin bisa dikatakan tidak tidak begitu sederhana ya meskipun kita bisa 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 membahasakannya dengan mudah-mudahan kita tidak perlu install aplikasi yang sekiranya memang tidak 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 apa ya tidak populer tidak verified tidak populer tidak verified jadi misalnya gini WhatsApp kita butuh nih ya udah install aja WhatsApp yang ada di Playstore misalnya Oke ada orang-orang tentu yang dia apa tertarik untuk klon katanya ada Instagram yang bisa tahu kalau kita tuh sedang dibaca orang dilihat orang oh ya dia install nah ternyata Instagram yang dia install itu tidak dari tidak resmi dari memang dia bisa ngeliat saat itu saya baru dilihat sekian orang tapi dengan cara yang sama datanya diambil diambil orang kita gunakan hal yang biasa-biasa aja yang 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 ada di Playstore kemudian kita baca dulu dong reviewnya di bawah di Playstore itu kan ada review ya jadi ketika telegram reviewnya apa sih ini review pertama ini bagus atau jelek Oke kalau 10 jelek nggak usah install aja kaya ini kemudian keadaan kita mendaftarkan layanan-layanan tertentu di internet Oke misalnya saya ingin berlangganan newsletter apa masukkan email masukkan nama ibu kandung masuk sementara itu nama ibu kandung itu adalah kunci kita untuk kebang misalnya Oh iya betul-betul nah itu hal yang simpel seperti itu ada sebuah situs saya lupa nama lengkapnya kalau nggak salah gini have I have I on that apa asal isinya adalah kita bisa menebak kita bisa tanya ke dia email kita itu bocor dimana ternyata ketika saya masukkan alamat email saya dia bisa tahu saya bocor di Bukalapak di Tokopedia dimana dimana kata bocor itu bagaimana artinya gimana data itu data kita kita nama lengkap alamat email apa-apa yang sifatnya privasi terbaca di internet Oke saya bocor dimana di Bukalapak di Tokopedia dimana-mana di itu artinya bocor itu bisa diakses bisa dibaca bisa dibaca oleh pihak lain Oke meskipun saya juga kemarin aja juga diingatkan juga sama teman juga bukannya dengan cara kita memasukkan alamat email ke situ kita berarti menambahkan data ke dia juga bahwa kita juga pernah nyari tahu info disitu misalnya Oh iya betul-betul sama saja tapi sebenarnya kita kan tidak kita hanya memasukkan alamat email dan kita hanya butuh tahu kita ngapain aja kemudian ada juga situs kemarin saya lihat kondisinya mati sih ada situs namanya gotcha.pw dan disana itu tersimpan jutaan jutaan alamat email yang password mungkin miliaran ya yang passwordnya terbaca sialnya adalah tiga email saya baca passwordnya terbaca dan disitu di dikasih bintang-bintang di bagian tengah pinggirnya nggak yang depan misalnya B1 bintang-bintang-bintang-bintang-bintang-bintang-bintang-bintang-bintang belakangnya S0 password saya itu tiga puluh satu karakter Mas tiga puluh satu karakter terbaca terbaca saya nggak tahu dia saya nggak tahu ini kebacanya di mana dan untungnya adalah email saya saya menggunakan two-factor authentication OTP jadi begitu orang tahu password saya masukkan email dan nanti saya dapat SMS atau dapat notifikasi di ponsel Hai kalau kita ingin benar-benar private ya memang kita mending satu enggak usah punya handphone enggak usah akses internet enggak usah punya handphone ya tapi kadang itu pun tidak akan menjamin kita itu aman dari suatu hal ini misalnya kita browsing paling gampangnya saya browsing nomor induk kepegawaian nomor induk apa NIK pendudukan pendudukan saya browsing saya dapet seorang nama saya dulu pernah dapet kayak gitu di daftar data bis penerima dana santunan kemiskinan ini NIK nya orang miskin saya nggak yakin terbuka mas data itu kesalahan penyimpanan disini keamanannya kemudian Hai saya misalnya itu saya ambil kemudian saya ingin beli nomor apa nomor HP baru ya itu kan harus masukkan ini saya kan bisa dengan mudah namanya siapa nomornya siapa yang nomornya berapa saya masukkan aja keempat empat 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 itu yang saya masuk atas namanya kan dia kemudian saya melakukan kejahatan Hai yang mendapatkan bat yang dapat akibat adalah orang lain jadi bagaimanapun juga kita memang tetap kita harus waspada juga ya harus membaca juga artinya orang yang nggak punya HP pun NIK nya bisa disalah gunakan bisa disalah gunakan oke jadi sebenarnya ini pentingnya kemudian data pribadi itu sebagai pemilik gitu ya menggunakannya meletakkannya menggunakannya secara pas gitu tapi juga orang atau lembaga yang mengumpulkan menyimpan itu itu juga bertanggung jawab dalam penggunaannya Mas pernah nggak ada kisah kebocoran data Mas Facebook katanya berapa waktu lalu dicecar karena kebocoran data Mas di oleh apa namanya Kongres Amerika ya hatinya kan kalau perusahaan sebesar Facebook bisa bocor juga layanan-layanan lain itu juga bisa bocor ya Facebook kemudian di Indonesia itu yang cukup besar adalah penlancok Bukalapak Tokopedia ini bocor pernah bocor bocor dan datanya dijual dengan harga mahal di internet pernah itu pernah bocor seperti data pemilik apa-apa dan bahkan di komunitas itu ada seorang teman yang menemukan data maka itu cukup mengerikan sebenarnya jadi ada sebuah layanan sebuah web layanan lifestyle kita kalau daftar ini dapat fitur macam-macam-macam-macam yang mengerikan adalah disitu semua pendaftarnya akan pakai kartu kredit itu kartu kreditnya semua kebaca Mas oke kartu kreditnya kebaca limitnya macam-macam dia bisa terbaca di sana nah dan ini seorang hacker itu tidak perlu tidak belum nge-hack sampai ke sistemnya tidak perlu karena itu sudah ada di di browser sudah sampai di klien memang disembunyikan tidak bisa dibaca bisa dibaca oleh orang-orang yang punya punya ilmu sendiri punya pengetahuan sendiri nah ini yang sebenarnya bahaya Bukalapak Tokopedia juga bocor dengan cara yang sama sebenarnya sebuah data private dia terbaca di sisi publik dengan cara tertentu membacanya mendengar soal kartu kredit itu dia saya jadi teringat kejahatan di era tahun 2000an mungkin ya apa sih carding carding itu pelaku Mas bukan? oh nggak mau oh nggak mau ya Alhamdulillah oke kalau dulu kan berbelanja pakai kartu kredit orang nggak gitu ini salah satunya metode nya dengan mengumpulkan informasi seperti ini Mas Bipoy ya juga termasuk berarti kalau belanja bahkan sangat hati-hati ya terutama nomor di belakang juga iya gitu oke baik teman-teman mungkin ini perbincangan kita dengan Mas Bimo kali ini soal keamanan data soal keamanan data yang semoga bisa membuka sedikit karena banyak aspek ya mungkin lain waktu saya akan mengundang orang lain untuk bicara soal perlindungan data pribadi karena ini kan dari aspek teknis ya dimana data pribadi itu bisa diakses orang bisa disalahgunakan tapi mungkin juga perlu lain waktu kita mendiskusikan bagaimana sebenarnya perlindungan data perlindungan data pribadi di Indonesia itu seperti apa tepatnya gitu karena kita tidak punya undang-undang apa namanya perlindungan data pribadi yang kita punya itu beberapa undang-undang mungkin yang contoh keterbukaan informasi publik undang-undang 14 2009 kayak gitu eh 2008 ya tentang KIP itu dia hanya membicarakan data pribadi itu sebagai informasi yang dikecualikan kan jadi tidak bisa kita membagikan itu badan publik begitu menyimpan data pribadi harus menyimpannya tidak boleh dibagikan ke tidak boleh dibuka sebagai informasi publik begitu nah sementara data pribadi ini ternyata tidak dikelola oleh pemerintah saja swasta tadi Mas Bimo secara whole shop bicara aplikasi mereka sebenarnya mendapatkan beberapa data pribadi itu dengan sukarela dari pemiliknya gitu kan email dimasukkan di email ada keterangan lengkap akses diberikan dulu ya di sosial media mungkin kita sering menemukan API nya contoh di Twitter kita menggunakan Twitter tapi membukanya melalui aplikasi lain contoh kan ya kita membutuhkan memberikan autentifikasi memberikan authentication ke apa namanya ke aplikasi tersebut supaya bisa mengakses akun kita kalau dilihat di daftar izin akses gitu ya itu kan banyak-banyak sekali Facebook mungkin perlu juga dicek jangan-jangan secara tidak sadar membuka web gitu kan kita terus memberi akses kepada pihak-pihak apa namanya yang tidak kita mau sebenarnya kayak gitu menurut saya sih yang sederhana buka yang terpercaya hindari yang tidak terpercaya di konteks akses semacam itu ya jadi kalau tadi Mas Bimo bicara baca reviewnya juga mas ya tapi review itu ada kemungkinan buat-buatan nggak sih? ada sih kemungkinan ada kemungkinan juga ya karena dulu kan ada banyak aplikasi contoh waktu musim tau bulat juga ada aplikasi mas game tau bulat gitu kan kita nggak tahu siapa yang buat gitu ada game tau bulat gitu kan terus ada lagi game-game yang lain yang beberapa diantaranya menggunakan mekanisme berbayar juga yang mengakses data pribadi terkait dengan perbankan terkait dengan kartu kredit dan lain-lain baik teman-teman Sobat Tensiklo semua mungkin untuk podcast kita malam ini cukup kita akan coba nanti mengulik lagi bahan-bahan diskusi lain semoga diskusi kali ini bermanfaat nah jika teman-teman punya hal yang ingin kami redaksi untuk membicarakannya di dalam forum podcast ini silahkan menyampaikan di alamat email yang ada dalam keterangan mungkin kami akan berupaya nanti untuk mencarikan arah sumber mencarikan orang yang mumpuni untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman nah sekian mungkin sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya Mas Bimo terima kasih sudah berbagi malam ini semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi mungkin untuk tema-tema yang mepet-mepet atau mungkin nanti konser gitar aja Mas mungkin konser gitar yang berakustikan itu mungkin pada akhirnya menjadi menarik akustik dan harmonika itu dua-duanya kayaknya menarik ini untuk dibuatkan panggung live Mas Bimo di pendopo depan mungkin oke teman-teman sampai jumpa di podcast video lainnya jangan lupa untuk mengikuti channel kami dan menyalakan loncengnya agar mendapatkan konten-konten yang dinamis dari kami sampai bertemu semoga konten ini bermanfaat selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati